assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel zodiak harian satu-satunya di indonesia channel yang paling aktif di 3 sosial media di facebook fanspeak zodiak harian channel youtube zodiak harian dan di instagram at ramalan underscore zodiakmu buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar atau mau yang secara pribadi bisa menghubungi facebook fanspeak zodiak harian atau bisa kirim DM di instagram at ramalan underscore zodiakmu oke seperti biasa hari ini hari minggu tanggal 26 April tahun 2020 saya akan membacakan ramalan zodiak di hari minggu dan mohon maaf bila 2 hari terakhir ini saya belum sempat untuk membalas komentar daripada kalian sekalian dikarenakan ada beberapa urusan yang berkaitan dengan bulan ramadhan di tahun 2020 oke untuk urut-urutannya seperti biasa kita bacakan dari zodiak Capricorn terlebih dahulu kemudian Aquarius Pisces sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius untuk lebih detailnya silahkan lihat di deskripsi terlebih dahulu oke kita awali pembukaan zodiak di hari minggu tanggal 26 April tahun 2020 ini kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu disini ada kartu Seven of Swords dan kemudian ada kartu Ten of Cups disini artinya apa disini kalau bisa saya sarankan kamu harus bisa lebih menikmati kehidupan lagi atau lebih menikmati bulan Ramadan tahun 2020 ini karena apa? karena yang perlu kita ketahui bulan Ramadan ini harus bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya dengan sebenar-benarnya dan dengan semaksimal mungkin karena untuk usia kita tidak tahu apakah di bulan Ramadan tahun 2021 mendatang kita masih akan bertemu lagi atau tidak dan kita berharap di tahun depan kita masih akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan supaya setiap Ramadan kita bisa memperbaiki diri nah disini kalau bisa saya berikan nasihat buat kamu yang punya zodiak Capricorn hidup itu cuma sekali hidup itu cuma sekali dan kamu harus bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan itu artinya apa? kalau ada sesuatu yang tidak pasti ada sesuatu yang menyakitkan ada sesuatu yang membebani harusnya kamu lepaskan ini kan ada orang bawah pedang kemudian pedangnya itu akan dilepaskan jadi kalau sesuatu itu tidak pasti sesuatu itu menyakitkan sesuatu itu membebani kamu ya kamu harus melepaskan termasuk dalam hubungan asmara buat kamu yang belum menikah kalau pasangan kamu itu menghambat langkah kamu membuat kamu terbebani menyakiti kamu ya kamu harus tegas untuk bisa melepaskan jangan mempertahankan sesuatu yang malah membuat kamu terbebani yang membuat kamu tersakiti dan membuat kamu tidak bisa untuk melangkah maju ke depan kurang lebih gambaran secara general secara perasaan adalah seperti itu buat kamu yang punya zodiac Capricorn terus kemudian untuk soal keuangan bagaimana kalau untuk soal keuangan Alhamdulillah di bulan Ramadan ini memasuki hari ketiga sepertinya progresnya itu cukup nyata cukup positif cukup naik tetapi harus ingat tetap harus waspada soal pengeluaran untuk menu berbuka puasa berbuka itu kan seperlunya sekenyangnya jadi gak usah terlalu maruk gak usah terlalu kalap nanti malah mubazir oke semangat terus buat kamu yang punya zodiac Capricorn di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 selanjutnya selanjutnya setelah Capricorn saya bacakan untuk kamu yang punya zodiac Aquarius disini ada kartu 5 of Wands dan ada kartu 3 of Cups disini harus waspada kenapa harus waspada sepertinya akan menemui sebuah kekacauan yang besar dalam kehidupan kamu seperti akan ada masalah yang sepertinya akan membuat ruwet pikiran kamu seperti ada persoalan yang sepertinya akan membuat hidup kamu terjebak dalam situasi yang cukup kompleks yang cukup rumit nah disini bisa saya katakan ada teman kerja atau rekan kerja atau sekitar kamu yang sepertinya berusaha untuk menjegal kamu supaya jatuh ke dalam suatu keruotan di dalam kehidupan suatu permasalahan yang tidak kamu duga sebelumnya nah disini kamu harus waspada kenapa saya di awal-awal bulan April yang lalu mengatakan seorang Aquarius harus mewaspadai teman-teman di sekitar kamu harus mewaspadai keadaan di sekitar kamu karena apa tidak semua orang itu sejalan dengan pemikiran kita ada beberapa orang yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjatuhkan kita nah maka dari itu kita harus waspada terhadap hal itu nah mulai hari ini usahakan untuk tetap waspada meskipun kamu sudah masuk dalam permasalahan ini tetapi kamu harus waspada harus berhati-hati di dalam langkah pikirkan terlebih dahulu dua kali bahkan tiga kali kamu mikir tidak masalah supaya permasalahan ini tidak meluas dan tidak malah menyebabkan kamu semakin ruwet semakin pusing dan semakin kompleks itu adalah gambaran yang harus saya katakan di hari ini kamu harus tetap dalam kondisi yang waspada meskipun di bulan puasa tetapi kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk soal asmara it's okay so far so good tidak terlalu banyak masalah pasangan kamu juga bisa memberikan supporting terhadap kamu dan kamu juga lebih bisa terbuka dengan pasangan untuk menceritakan permasalahan yang berat yang saat ini kamu hadapi dengan persoalan kehidupan kamu dengan keadaan untuk masalah keuangan it's okay juga masih bagus walaupun tetap seperti biasa Aquarius ketika pemasukan besar pengeluaran juga hampir mendekati pemasukan jadi bisa dikatakan cukup baik apalagi ini bulan puasa nikmati bulan puasa ini dengan baik lakukan yang sebaik-baiknya jadikan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik meskipun banyak masalah yang akan kamu hadapi di beberapa hari ke depan oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aquarius di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 kemudian setelah Aquarius saya bacakan untuk kamu yang punya Zodiac Pisces disini ada kartu The Judgment dan kemudian ada kartu Five of Cups kamu tidak bisa menahan segala sesuatunya itu sendirian kenapa saya katakan kamu tidak bisa menahan sesuatunya itu sendirian kamu berlagak sok kuat tetapi dalam hati kamu dalam perasaan kamu ternyata kamu itu rapuh hal ini sering banget terjadi buat kamu yang punya Zodiac Pisces karena apa karena kamu selalu berusaha meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu bisa menyelesaikan segala bentuk persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi akan tetapi persoalan itu sampai dengan saat ini masih belum bisa terselesaikan maka dari itu janganlah kamu terlalu menutup diri terhadap faktor eksternal lainnya tidak usah berlagak sok kuat padahal hati kamu itu fragil mudah pecah nah itu adalah soal perasaan yang saat ini melingkupi seorang Pisces hari ini nah di bulan puasa ini sepertinya kamu membutuhkan sesuatu yang lebih lagi daripada apa yang kamu miliki yang pertama adalah kamu harus punya keyakinan harus membuka diri kenapa saya katakan harus membuka diri karena kehidupan itu tidak hanya berada dalam lingkup yang menjadikan apa ya menjadikan suatu keyakinan kamu hidup itu lingkupnya lebih luas kamu harus lebih membuka diri untuk melihat kehidupan yang lebih luas lagi terus yang kedua adalah jangan terlalu mendengarkan omongan-omongan yang negatif terhadap diri kamu kehidupan ini adalah tanggung jawab kamu kehidupan ini adalah kamu yang menjalani jadi kamu gak usah terlalu mendengarkan omongan-omongan yang sekiranya tidak penting nah tetapi kalau omongan-omongan itu positif terhadap kamu kamu gak ada salahnya untuk mendengarkan dan terpusat kepada hal-hal tersebut karena sesuatu yang positif maka impactnya juga akan positif begitu pula dengan sesuatu yang negatif pasti juga akan berimpact negatif terhadap kehidupan kamu oleh karena itu kamu harus mengwaspadai beberapa hal terutama omongan-omongan orang yang terkadang tidak bisa terkontrol karena kita gak bisa mengatur orang lain untuk bisa menyesuaikan gaya bicaranya oleh karena itu kamu harus punya telinga baja ketika sesuatu itu tidak penting ya silahkan diabaikan saja dan kamu ketika kamu menganggap sesuatu itu bermanfaat ya silahkan didengarkan dan silahkan dijadikan referensi kondisi keuangan cukup bagus tidak terlalu banyak permasalahan di bulan Ramadan ini kondisi asmara itu tadi ada bermakna permasalahan-permasalahan sepele yang sepertinya masih cukup menghambat langkah kamu untuk maju ke depan oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Pisces di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 setelah Pisces saya bacakan untuk kamu yang punya Zodiac Aries disini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian ada kartu Two of Cups secara keuangan kamu sedang berada dalam taraf memperbaiki atau menambah pemasukan kamu supaya di bulan Ramadan ini kamu bisa menuruti keinginan bisa memenuhi kebutuhan terutama di Buka Puasa maupun di Sahur terutama juga buat kehidupan kamu dalam lingkup yang lebih luas lagi secara keuangan kamu sedang berusaha untuk merintis memperbaiki segala bentuk rejeki segala bentuk keuangan kamu kamu perbaiki betul-betul di hari Minggu ini dan mungkin sampai dengan akhir April tahun 2020 nanti kamu berusaha untuk memperbaiki kondisi rejeki kamu yang sepertinya kamu anggap di bulan April ini tidak terlalu maksimal pokoknya kamu harus tetap semangat terus harus tetap bekerja tetap fokus untuk bisa memperbaiki sektor daripada rejeki kamu ini kemudian ada kartu 12 Cup ini positif sekali dari sisi Asmara disini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya Zodiac Aries pemahaman satu sama lain dengan pasangan sangat baik sekali apalagi ini memasuki bulan suci Ramadan sepertinya kamu dengan pasangan saling mengerti saling memahami saling percaya dan meyakini bahwa hubungan kamu ini punya arah yang jelas punya tujuan yang jelas dan punya perjalanan atau proses yang sepertinya langkahnya itu adalah langkah yang pasti oleh karena itu di hari minggu ini sepertinya untuk hubungan Asmara tidak terlalu ada permasalahan yang harus dikhawatirkan mungkin ada kesalahpahaman sedikit itu tidak terlalu menjadikan soal yang terpenting bagaimana kamu menjalani proses dalam kehidupan Asmara kamu agar bisa menentukan fokus dan tujuan yang lebih pasti oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Aries di hari minggu tanggal 26 April tahun 2020 kemudian selanjutnya setelah Aries buat kamu yang punya Zodiac Taurus disini ada kartu The Lovers dan kemudian ada kartu 6 of 1 hampir sama sama-sama The Lovers secara hubungan Asmara Taurus di hari minggu ini dan di bulan puasa ini sepertinya ada romantisme dengan pasangan disini memang secara hubungan Asmara tidak terlalu ada permasalahan Taurus mungkin agak sedikit dominan dalam sebuah hubungan tetapi itu semua karena untuk kebaikan hubungan tersebut memang terkadang ada salah paham yang membedakan antara kamu dan pasangan kamu karena memang terkadang kamu dengan pasangan kamu itu berbeda pandangan berbeda pemikiran yaitu hal yang wajar karena ketika dalam hubungan Asmara itu menyesuaikan dua pikiran yang berbeda-beda maka dari itu ketika ada masalah harus bisa saling mengkontrol ego satu sama lain karena jika terlalu menuruti ego maka hubungan Asmara akan ribut dan bermasalah apalagi Taurus dengan pasangan itu ketika ribut maka baikannya itu akan perlu waktu yang lama bujuk-bujukannya itu akan perlu yang lama apalagi jika Taurus ngambak itu waktunya juga akan lama sekali maka dari itu daripada capek menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan lebih baik saling mengkontrol ego satu sama lain supaya apa supaya bisa mendengarkan terlebih dahulu apa permasalahan yang sebenarnya terjadi sehingga tidak tercipta permasalahan yang lebih luas lagi tetapi secara overall Asmara Taurus di hari Minggu ini sangat baik sekali tidak ada permasalahan yang cukup serius kemudian dari sisi pekerjaan keuangan dan sebagainya kamu harus terus melangkah maju ke depan harus terus mengusahakan semuanya apalagi di tengah kondisi sulit seperti ini kamu harus terus melangkah maju ke depan apapun konsekuensinya apapun resikonya kamu harus berani untuk menentang itu semua karena jika kamu tidak berani untuk mengambil resiko maka kamu akan berada dalam lembah yang akan menyesatkan kamu oleh karena itu mengambil resiko adalah hal yang wajib untuk kamu ambil untuk menyesuaikan pemasukan dan pengeluaran supaya karena di masa sulit seperti ini terkadang pemasukan agak sedikit terhambat oleh karena itu kamu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Taurus di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 kemudian selanjutnya setelah Taurus buat kamu yang punya Zodiac Gemini disini ada kartu Six of Cups dan kemudian ada kartu Ten of Pentacles disini sepertinya kamu di bulan puasa ini di bulan Ramadan ini memahami memahami hakikat hidup sebagai manusia bahwa ketika kamu punya lebih maka kelebihannya itu harus kamu bagikan kepada mereka yang membutuhkan prinsipnya adalah sedekah itu adalah hal yang sangat digemari Gemini terutama di bulan Ramadan tahun 2020 ini it's so positive di dalam diri kamu aura positif ini memang nampak daripada diri kamu meskipun kamu orangnya emosian orangnya egois orangnya apa ya tidak bisa menerima pendapat orang lain tetapi kalau untuk soal empati simpati sedekah itu kamu sangat luar biasa sekali kenapa sangat luar biasa sekali karena kamu menyadari apa yang kamu punya saat ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan sang pencipta oleh karena itu ketika kamu punya lebih maka kamu harus membagikan kepada mereka yang membutuhkan prosesnya memang tidak mudah prosesnya untuk memperbaiki kondisi keuangan untuk bisa seperti saat ini memang tidak mudah karena kamu menyadari prosesnya tidak mudah maka kamu berbagi untuk bisa melancarkan sesuatu yang tidak mudah tersebut nah di sisi lain di dalam hubungan asmara dan di dalam urusan pekerjaan dan sebagainya sepertinya kamu lebih cenderung pasrah dan menghadapi itu semua bagikan air yang mengalir ketika sesuatu itu masih bisa kamu selesaikan ya kamu akan berusaha untuk menyelesaikan akan tetapi jika sesuatu itu tidak bisa untuk kamu selesaikan ya kamu akan membiarkan saja jadi hal ini ada sisi positifnya juga ada negatifnya karena kamu membiarkan hidup itu mengalir seperti air maka kamu tidak terlalu banyak beban pikiran yang membebani kamu di hari ini akan tetapi jika kamu membiarkan sesuatu itu mengalir seperti air maka jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu maka kamu akan berada dalam posisi yang agak sedikit berontak nah ketika kamu berada dalam kondisi yang agak sedikit berontak maka air itu akan menjadi air yang teruh nah disini semoga kamu memahami analogi yang saya bacakan tadi dan semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Gemini tingkatkan level sedekah kamu tingkatkan level ibadah kamu di bulan Ramadan tahun 2020 ini oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Gemini di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 kemudian setelah Gemini saya bacakan untuk kamu yang punya Zodiac Cancer ada kartu 4 of cup dan kemudian ada kartu 7 of cup kita bahas secara hubungan asmara dulu cancer karena banyak sekali yang request di Instagram di Facebook bahkan di beberapa yang sudah punya nomor Whatsapp saya Whatsapp urusan asmara dong bro urusan asmara dong mas dan sebagainya oke kita bahas untuk urusan asmara terlebih dahulu daripada Zodiac Cancer oke di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 ini untuk hubungan asmara disini saya lihat kartunya sama tapi jumlahnya berbeda 4 dan 7 nah ini artinya apa sebuah hubungan yang baik itu harusnya bisa saling mendewasakan satu sama lain nah dalam kasus kamu cancer 75% saya katakan yang lebih dewasa itu malah cancer padahal cancer itu kan rapuh ya kan cengeng ya kan dia kalau kena panas kulitnya merah ya kan dia kalau masuk ke dalam air mendidih jadi kepiting rebus kalau dikasih sambal jadi sambal balado maka dari itu cancer yang kita anggap seperti anak-anak tetapi justru pemikirannya itu visioner pemikirannya itu jangka panjang dan lebih dewasa daripada pasangannya nah yang harus kamu lakukan ketika cancer yang dewasa ini menemui pasangan yang sedikit kekanak-kanaan ya hubungan ini akan banyak masalah cancer ini cocoknya punya pasangan yang sama-sama dewasa yang bisa mendewasakan satu sama lain karena apa karena dengan saling dewasa satu sama lain itu akan membuat hubungan itu berkembang hubungan itu berkembang dan tahu arah dan tujuan yang jelas arah dan tujuan arah dan tujuan yang jelas itu apa yang pertama adalah saling membahagiakan bukan malah sebaliknya maka dari itu saya sarankan buat kamu yang punya zodiak cancer ketika kamu menyadari bahwa hubungan kamu sedang dalam kondisi yang bermasalah maka kamu harus yakin harus yakin betul bahwa dia adalah pasangan yang terakhir buat kamu stop main-main stop mencari pasangan yang apa ya stop-stop masa seleksi lah karena usia kamu yang seperti saat ini sudah bukan saatnya lagi untuk menseleksi pasangan tetapi harus yakin dengan satu pasangan bagaimana bisa menuju ke arah yang jelas yang saling membahagiakan bukan malah sebaliknya untuk urusan keuangan disini kamu sepertinya membutuhkan uluran bantuan kenapa saya katakan membutuhkan uluran bantuan karena kondisi keuangan kamu agak sedikit carut-marut di hari ini kamu butuh bantuan untuk bisa memperbaiki level up keuangan kamu urusan pekerjaan juga sepertinya harus ada beberapa pekerjaan yang harus kamu selesaikan satu per satu tetapi saya yakin dengan kedewasaan kamu kamu bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan pekerjaan kamu dengan sangat baik oke semangat terus buat kamu yang punya zodiac cancer di hari minggu tanggal 26 April tahun 2020 dan selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang puasa ya kan oke setelah cancer kita bacakan buat kamu yang punya zodiac Leo disini ada kartu The Justice dan disini ada kartu Four of Cups sejak hari pertama puasa Leo selalu berusaha untuk menyeimbangkan raja keuangan jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu agar bagaimana bisa tercover dengan baik agar bisa terkontrol nah menyeimbangkan raja keuangan itu adalah hal yang sangat biasa sekali buat Leo karena apa karena bagi Leo menyeimbangkan raja keuangan ini adalah sebagai makanan sehari-hari karena apa Leo yang berusaha mencari uang Leo juga yang tahu bagaimana untuk mengatur uang itu agar tidak jebol agar tidak mengeluarkan terlalu banyak jadi level keuangan diseimbangkannya Leo ini hal yang sangat biasa sekali jadi masalah keuangan bisa dikatakan safe tetapi Leo tidak bisa menyeimbangkan emosinya kenapa saya katakan tidak bisa menyeimbangkan emosinya di tengah ibadah puasa seperti ini Leo memang emosinya kurang stabil emosinya kurang stabil emosinya terkadang mudah terpengaruh jadi ada sesuatu yang sedikit menghambat di beberapa hari terakhir ini tetapi itu memang tidak terlalu menjadi sesuatu yang berarti karena setidaknya walaupun emosi itu ada tapi emosi itu tidak sampai meledak karena Leo menyadari ini adalah bulan suci yang tidak boleh dinodai oleh emosi-emosi yang sifatnya cenderung negatif jadi hal ini sangat Leo sadari betul agar bulan puasa ini emosi itu tidak sampai meledak ngambek boleh tetapi tidak sampai meledak nah walaupun di dalam hubungan asmara untuk kamu yang punya zodiac Leo pasangan kamu seakan-akan memancing emosi tetapi kamu masih dalam taraf yang masih bisa untuk mengkontrol emosi jadi kamu masih bisa berada dalam kondisi yang cukup aman oke semangat terus buat kamu yang punya zodiac Leo di hari minggu tanggal 26 April tahun 2020 ini kemudian selanjutnya setelah Leo saya bacakan untuk kamu yang punya zodiac Virgo disini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian ada kartu Queen of Sword secara rezeki kamu sangat baik sekali dan ada pemasukan yang memang sifatnya tidak terduga pemasukan yang sifatnya tidak kamu sangka-sangka ini berakibat adanya suatu perbaikan dalam kondisi keuangan kamu tetapi ingat ketika pemasukan kamu berlebih seperti Gemini tadi harus berbagi dengan sekitar kamu karena dengan berbagi dengan sekitar kamu maka kamu akan bisa memperbaiki berbagai permasalahan permasalahan yang akan kamu hadapi nantinya dan ingat kehidupan ini tidak mudah seiring berjalannya waktu seiringnya bertambahnya dengan usia kamu pemasukan kamu bertambah tetapi tanggung jawab kamu juga pastinya akan bertambah oleh karena itu yang harus kamu melakukan setiap hari kamu harus bisa menjadi pribadi yang semakin kuat harus punya pemikiran yang jernih perkataan kamu juga harus baik karena segala sesuatu yang akan kamu dapatkan nanti harusnya bisa mendapatkan manfaat buat diri kamu sendiri maupun manfaat bagi keluarga kamu dan ingat kamu harus bekerja keras harus bekerja lebih giat lagi karena ada banyak tanggung jawab yang harus menjadi tanggung jawab kamu tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya Zodiac Virgo di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 dari sisi keuangan dan sisi karir kalau dari sisi asmara masih sama seperti kemarin jadi tidak perlu saya blow up terlalu frontal di video kali ini oke setelah Virgo kita bacakan buat kamu yang punya Zodiac Libra disini ada kartu Four of Pentacles dan ada kartu Queen of Wands memasuki akhir bulan April tahun 2020 ini kendala keuangan adalah kendala yang sangat pokok yang harus Libra hadapi tanggal 26 27 28 29 sampai dengan akhir April menjadi kendala yang pokok dari sistem finansial Libra itu sendiri oleh karena itu buat kamu yang punya Zodiac Libra harusnya kamu bisa mengatur keuangan kamu di tengah kondisi sulit seperti ini nah akan tetapi memang ketika untuk mengatur dalam kondisi sulit seperti ini memang tidak mudah memang perlu banyak hal akan tetapi kamu harus yakin bahwa kondisi sulit seperti ini pasti akan segera berakhir dengan apa dengan kamu mempersiapkan fondasinya sejak sekarang kenapa saya katakan kamu harus mempersiapkan fondasinya dari sekarang kamu harus memaklumi kondisi seperti saat ini memang sulit tetapi kamu juga harus memaafkan jadi kondisi sulit seperti ini jangan terlalu kamu anggap beban karena jika kondisi seperti ini kamu anggap beban maka ya kamu akan merasa terbebani terus oleh karena itu usahakan setiap kesempatan yang ada harus bisa kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan sampai kamu melewatkan banyak kesempatan untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu karena memang di bulan April ini agak cenderung berantakan sampai dengan akhir April nanti tetapi tidak usah khawatir memasuki bulan Mei seperti yang sudah saya katakan di video yang kemarin kondisi keuangan kamu di awal Mei akan ada riak-riak kecil yang harus kamu selesaikan tetapi secara keseluruhan kondisi kamu di bulan Mei nanti akan cenderung membaik oke secara asmara buat kamu yang punya Zodiac Libra kalau ada permasalahan dengan pasangan ya sebaiknya diminimalisasi lah apalagi ini bulan puasa bulan yang penuh berkah jangan sampai adanya permasalahan malah akan membuat ibadah puasa kamu agak sedikit terhambat oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Libra di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 selanjutnya setelah Libra saya bacakan untuk kamu yang punya Zodiac Scorpio disini ada kartu The Magician dan ada kartu As of Wands disini berkaitan dengan segala spiritual disini The Magician akan ada keajaiban yang disini artinya bahwa Tuhan itu sebenarnya baik dia menegur kamu dengan berbagai permasalahan yang kamu hadapi kemarin dengan cara yang bermacam-macam walaupun takaran masalah yang kamu hadapi pada beberapa hari kemarin adalah takaran yang cukup besar takaran yang cukup luas tetapi itu semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap kamu dengan menegur kamu dengan masalah-masalah yang kamu hadapi di beberapa hari yang kemarin nah disini kamu harus mengatakan kepada diri kamu ketika kamu ada masalah kamu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah itu nah di hari minggu ini permasalahan itu juga sepertinya masih ada jadi kamu perlu membebaskan diri kamu dari jeratan-jeratan masalah yang menghinggapi kamu kamu harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan masalah juga pasti akan memberikan solusinya oleh karena itu buat kamu yang punya Zodiac Scorpio hadapi masalah dengan senang hati dan percaya bahwa Tuhan pasti selalu beserta kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi yakin dan percaya setiap masalah pasti ada solusinya masalah keuangan termasuk juga dalam permasalahan tersebut masalah hubungan asmara juga termasuk salah satu daripada permasalahan yang kamu hadapi di beberapa hari terakhir yang lalu dan sampai dengan akhir April tahun 2020 ini oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Scorpio di hari minggu tanggal 26 April tahun 2020 setelah Zodiac Scorpio selanjutnya terakhir ada Zodiac Sagittarius disini ada kartu 2 of Pentekos dan kemudian ada kartu The Magician hampir sama disini kalau bisa saya katakan ibarat kata apa ya ibarat kata kamu itu orang yang sedang tertidur terus tiba-tiba kamu dikagetkan dibangunin maka kamu akan bingung akan bingung dalam kondisi yang bingung antara antara sadar dan tidak nah sepertinya kamu di beberapa hari terakhir ini kamu itu hidup di antara sadar dan tidak sepertinya kamu ada melakukan kesalahan ada melakukan beberapa keserobohan yang sepertinya tidak boleh kamu ulangi lagi di hari ke depan karena apa karena jika keserobohan ini terus kamu lakukan terutama dalam sisi keuangan sepertinya kamu itu mengeluarkan uang tapi kamu mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan apa itu kamu tidak jelas kamu tidak dapat manfaatnya oleh karena itu usahakan atur baik-baik kondisi keuangan kamu jangan sampai kondisi keuangan kamu berantakan dan sehingga malah mempengaruhi kondisi kamu secara keseluruhan untuk urusan pekerjaan disini sepertinya memang ada masalah tetapi masalahnya pun juga tidak terlalu besar masalah itu masih bisa kamu handle masih bisa kamu selesaikan dan sepertinya juga di beberapa hari ke depan disini saya melihat ada kata demagician ada beberapa keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kamu terutama dalam kondisi keuangan sepertinya akan berada dalam kondisi yang membaik kondisi asmara juga masih baik-baik saja kemudian kondisi penyelesaian masalah sepertinya di beberapa hari ke depan sampai dengan akhir April tahun 2020 sepertinya kamu akan menemukan solusi-solusi daripada permasalahan-permasalahan yang akan kamu hadapi tetapi tetap semangat terus ini hari Minggu mau bersantai silakan tetapi ingat di hari Senin kamu harus siap menghadapi berbagai kenyataan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu oke semangat terus buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 oke ke-12 Zodiac sudah saya bacakan diawali dari Zodiac Capricorn Aquarius Pisces dan yang terakhir buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius oke ramalan ini berlaku di hari Minggu tanggal 26 April tahun 2020 dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar atau bisa DM di Instagram at ramalan underscore Zodiacmu atau kirim pesan di Facebook Zodiac Harian yang insya Allah mulai hari Minggu akan saya mulai lagi membalas chattingan konsultasi dengan kalian semua setelah dua hari ini beberapa pesan belum sempat saya balas bahkan tidak sempat saya balas karena ada beberapa kebutuhan ada beberapa urusan berkaitan dengan bulan Romandon di tahun 2020 ini ramalan hari ini resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing kamu dan apabila saya ada salah dalam pembacaan ramalan di hari ini saya mohon maaf dan saya mohon tetap menjadikan ini sebagai referensi jika ada negatifnya dijadikan itu sebagai kehati-hatian selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang menunaikan ibadah puasa dan buat kamu semua tetap semangat menghadapi kehidupan ini tetap berpikir positif dan selalu penuh dengan gairah selalu penuh dengan cinta setiap masalah pasti ada solusinya tetap percaya dan yakin Tuhan selalu beserta kita dan buat kamu yang kemarin sudah whatsapp insyaallah nanti di hari senin saya akan balas ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya jangan lupa subscribe channel zodiac harian oke buat kamu yang baru menemukan channel zodiac harian jangan lupa subscribe channel zodiac harian oke 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 di subscribe ya subscribe lagi-lagi subscribe oke terima kasih buat kamu yang sudah subscribe channel zodiac harian dan sudah setia dengan channel zodiac harian oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati